Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali tiga berita utama hari ini. Polisi menetapkan suatu tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang wartawan dan keluarganya. Penertiban bangunan dan pagar beton tanpa izin di desa Sampali Percut Seituan berlangsung ricu bahkan hingga adu kukul. Belajar soal peradaban hukum di masa lalu serta budaya dari suku Batak khususnya marga Sialagan di desa wisata di Pulau Samosir. Diduga akibat emosi tidak diberikan uang oleh orang tua, seorang anak diduga jadi pemicu kebakaran hebat di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Longat, Mandailing Natal. Selain rumah sang orang tua, 13 rumah lainnya ikut terbakar habis, terduga pelaku langsung melarikan diri. Kobaran api melalap bulasan rumah milik warga di Kelurahan Longat, Kecamatan Penyambungan Barat, Mandailing Natal. Setelah padam, warga kembali ke lokasi kebakaran untuk menyelamatkan harta benda. Namun sayang, tak banyak yang tersisa. Si jago merah melalap 14 unit rumah warga hingga hampir tak tersisa. Peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh pelaku yang emosi karena tidak diberikan uang oleh orang tuanya. Remaja yang diduga pengguna narkoba itu mengancam ibunya dan nekat melakukan pembakaran rumah orang tuanya menggunakan BBM jenis bensin. Bahan mudah terbakar itu membuat api dengan mudah merambat ke rumah warga lainnya. Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas damkar mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Macamnya ada kudengar-dengar itu mau membakar kan anaknya itu. Artinya berantau? Iya. Kayaknya ada kesusahan orang itu kan itulah dibilang cerita bakar lah gitu. Berarti minta jajan atau gimana anaknya ini? Ya istilahnya tau lah yang lazang. Ada salah sikit kan orang tuanya itu yang dibat. Artinya nggak diturutin ada dugaan dia yang bakar? Iya lah. Itu udah pastinya kalau cerita kayak gitu. Sementara pelaku yang sudah diketahui identitasnya berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pencarian petugas kepolisian Polres Mandailing Natal. Polisi masih melakukan penyelidikan dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Untuk informasi tersebut tentunya perlu penyelidikan yang kami lakukan. Jadi saat sekarang ini kita belum bisa menyimpulkan apa penyebab dari kebakaran beberapa unit rumah yang terjadi di sana. Jadi sabar dulu rekan-rekan, kita masih melakukan penyelidikan terkait penyebabnya. Yang asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Entah apa yang ada di pikiran para pencuri di Kabupaten Mandailing Natal. Mereka nekat merusak makam dan mengambil besi coran dalam batu nisan. Akibat pencurian besi disan kuburan ini, sedikitnya 60 makam rusak. Puluhan makam dirusak orang tak dikenal di tempat pemakaman umum Banjar Kobun, Kelurahan Penyelidikan 2, Kecamatan Penyelidikan Kabupaten Mandailing Natal pada Rabu lalu. Batu nisan dan dindingnya ini dihancurkan hingga berantakan oleh orang yang tak bertanggung jawab dan diduga besi di dalam coran batu nisan itu diambil lalu dijual. Peristiwa perusahaan makam ini sudah berulang kali terjadi dan membuat warga geram. Para pelaku pencurian besi nisan kuburan ini biasanya dilakukan pada malam hari. Nampaknya besi-besi kuburan pemakaman ini yang dirusak besi cornya. Baru dijual orang itu kurasa ke tempat butut. Inilah harapan kami kepada masyarakat. Polres Mandailing Natal masih menyelidiki peristiwa perusahaan dan pencurian ini. Sampai saat ini kita belum bisa menentukan apa motifnya, karena ini baru informasi saja. Baru informasi saja yang kami peroleh. Tentunya kami harus melakukan pengecekan informasi tersebut benar atau tidak. Jadi ini belum ada laporan masyarakat bang ya? Belum. Belum ada laporan dari masyarakat atau keluarga pemilik makam. Akibat pencurian besi nisan kuburan ini, sedikitnya 60 makam rusak. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Polisi menetapkan satu tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang wartawan dan keluarganya di Karo. Peran tersangka baru ini yaitu memberi perintah kepada dua eksekutor untuk membakar rumah korban. Terima kasih telah menonton! Pada dua eksekutor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pria berusia 62 tahun ini sempat diperiksa polisi sebagai saksi. Dari keterangan yang didapat, polisi menaikkan statusnya sebagai tersangka. Salah satu alat bukti yang meyakinkan polisi untuk menjadikan status tersangka berdasarkan analisis komunikasi dengan dua eksekutor. B ini adalah orang yang menyuruh melakukan pembakaran. B ini juga orang yang memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan bakar pertelait dengan solar yang kemudian dicampur oleh dua eksekutor. Kemudian B juga orang yang menyuruh ulangi. B ini juga orang yang memberikan upah kepada dua eksekutor. Hasil penyelidikan polisi terkuat, bebas ginting, serta dua eksekutor lainnya merupakan teman dan kerap berinteraksi dengan korban semasa hidup. Meski telah menetapkan tersangka ketiga yang berperan sebagai pemberi perintah pembakaran, polisi belum mengungkap motif di balik pembakaran. Sebelumnya tragedi kebakaran terjadi pada 27 Juni 2024 dan menewaskan Riko Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, serta cucunya yang berusia tiga tahun. Keempat jenazah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam rumah yang sekaligus dijadikan warung kelontong. Tutia Lawi Yahubis melaporkan dari Medan. Saya ajak Anda melihat Huta Sialagan, desa wisata di Pulau Samosir. Anda bisa belajar soal peradaban hukum di masa lalu, serta budaya dari suku Batak khususnya marga Sialagan. Selain ada rumah adat, Anda juga bisa ikutan Manortor alias menari tortor khas Batak. Huta Sialagan, sebuah desa yang ada di desa Ambarita, Pulau Samosir. Di desa ini terkenal dengan batu parsidangannya yang dinilai sebagai peradaban hukum yang lahir di Tanah Batak atau saksi sejarah pendagangan hukum yang berkeadilan di Pulau Samosir. Selain itu terdapat jajaran rumah adat Batak, mulai dari rumah Bolon, rumah Siamporik, dan rumah Sibolatali. Namun yang tak kalah seru adalah panggung tarinya. Di sini pengunjung tak hanya melihat, tetapi juga ikut Manortor atau Tortor sambil memakai topi dan selendang ulos yang sudah disiapkan pemandu wisata. Gondang Mula-Mula atau Tarian Pembuka akan mengawali rangkaian hiburan untuk pengunjung. Lalu Gondang Somba atau Tortor Kehormatan. Nah, di sini tarian mulai seru. Namanya Gondang Marhusip atau Tarian untuk mencari jodoh. Jadi pengunjung membuat lingkaran dan berputar. Lalu mereka berkumpul di tengah seperti saling berbisik berkenalan. Lihat tuh, wajah malu-malu kucing. Jangan-jangan beneran dapat jodoh di sini. Setelah itu Gondang Alop-Alop atau Tortor Saweran. Pengunjung diminta memberikan retribusi seikhlasnya sekaligus melemparkan beras sebagai simbol menerbar rezeki. Terakhir adalah Gondang Hasahatan Sitio-Tio atau Tortor Penutup. 2022 lalu Hutas Yalagan rampung direvitalisasi. Penataan ulang pada 2020 hingga 2021 sebagai bentuk konservasi budaya dan menjadikan Hutas Yalagan sebagai wisata yang menarik dan berkelas. Tulunya di sekitar, di sekelilingnya adalah penuh padat dengan rumah-rumah modern. Dan saya bersyukur hari ini bisa melihat bahwa Hutas Yalagan beserta lingkungan sekitarnya sudah direvitalisasi, sudah ditata kembali. Sehingga restorasi ini akan kita harapkan selain untuk konservasi adat budaya, juga untuk destinasi pariwisata yang sangat-sangat menarik. Tiket masuk ke tempat wisata ini hanya 10 ribu rupiah per orang. Dijamin, Anda tak hanya belajar soal penegakan hukum mula-mula kala itu, tetapi juga terlibat langsung dalam keseruan budaya Batak dari Hutas Yalagan. Nadia Kartika, Muhammad Kadhafi, melaporkan dari Pulau Samosir. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.